Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wal'akibatulilmuttaqin Wal'husroh nuril asin Allahumma sunni wasallim ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Amma Ba'd Jamaah Al-Fatih Channel Dan sahabat Youtube yang berbahagia Senang sekali Kali ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat Tak kurang suatu apapun Maka perlu kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Salawat dan salam semoga tercurah Keharifaan baginda Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Nabi yang kita rindukan siapa atun uzmanya Ketika di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku Utamanya bagi saudara-saudaraku yang saat ini Sedang hidup dalam kesedihan Kesusahan barangkali karena masalah rezeki yang tidak lancar Barangkali karena pekerjaan yang tidak berkembang Mentop Barangkali karena hutang yang belum lunas Atau masalah-masalah lain yang sedang dihadapi Sementara belum ada solusi untuk memecahkannya Kami hadir untuk membantu saudara-saudaraku Dengan satu amalan yang luar biasa Dari surat Al-Ikhlas Adapun judulnya adalah Baca surat Al-Ikhlas antara maghrib dan isya Hajat sebesar gunung pun Akan digaburkan Allah subhanahu wa ta'ala Hal ini Disebutkan Di dalam satu Riwayat Bahwa Surat Al-Ikhlas adalah surat yang menyebutkan tentang Allah Lain tidak Baik urusan dunia ataupun urusan akhirat Dan hal-hal yang berkaitan dengan keduanya Maka Karena itu menyebut hanya hal-hal tentang Allah Maka jika kita meminta dengan surat Al-Ikhlas Maka insya Allah Hajat sebesar gunung pun akan digaburkan Atas izin Allah Lalu bagaimanakah cara mengamalkannya? Cara mengamalkannya Yang pertama Bacalah surat Al-Ikhlas Seribu kali pada waktu Antara sholat maghrib dengan sholat isya Setelah selesai membaca Lalu berdoa kepada Allah Apa yang dihajati Insya Allah Tuhan akan mengabulkan Semua yang dimaksud Yang dimaksudkan doa Setelah membaca Kumbu Allah Sebanyak seribu kali itu adalah Doa khusus untuk surat Al-Ikhlas Karena Surat ini mempunyai Doa khusus Yang bunyinya demikian Bismillahirrohmanirrohim Ija'alni Minal muhrisina Bihurmati surat Al-Ikhlasi Wa yasirli Ma yaliku Biha Minal khuasis Sarifati Wa mawahibil Haniyati Wa salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi Tayyibina Tuhirina Walhamdulillah Rabbil alamin Doa ini Sangat mustajab Jika Dibaca Setelah selesai Membaca Surat Al-Ikhlas Karena Doa ini Jarang orang mengetahuinya Maka beruntunglah Anda bisa mengetahui Dan menemukan Doa khusus Surat Al-Ikhlas ini Jadi Setelah membaca Seribu kali Surat Al-Ikhlas Antara Waktu Maghrib Sampai dengan Waktu Ishak Kemudian tutuplah Dengan Doa khusus Surat Al-Ikhlas ini Insya Allah Hajat Sebesar Gunung pun Allah akan Mengabulkan Tentu dengan Izin Allah Karena tanpa Seizin Allah Apapun yang kita kerjakan Tidak akan ada artinya Maka Kami menyarankan kepada Saudara-saudaraku semuanya Jamaah Al-Fatih Channel Dan sahabat Youtube Semuanya Bahwa Doa Yang kita Ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentu Ada doa-doa khusus Yang mesti kita Pahami Dan kita ketahui Dan kita amalkan Agar doa-doa kita Langsung Diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian yang dapat kami Sampaikan Mudah-mudahan Hajat Anda Keinginan Anda Terpenuhi Berkat Ridha Allah Atas Apa Yang telah Anda Sampaikan kepada Allah Melalui Riaduh Surat Al-Ikhlas Sepertinya Seribu Kali Demikian yang dapat kami Sampaikan Mudah-mudahan Ada manfaatnya Barangkali ada kesalahan Kehilapan Yang kami sengaja Atau tidak Kami mohon maaf Yang setelah-betulnya Akhirul kalam Bilahi taufik Wal hidayah Wal inayah Wal barakah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh